Ayo, ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Dirjen EPO telah memberikan penghargaan tertinggi di sektor food security, ketahanan pangan di dunia. Nah, ini penghargaan tertinggi. Dulu kita pernah terima penghargaan dari EPO, yaitu tanggal 10 November 1984. Yang terima adalah Pak Harto. Waktu itu suasembada, pangan, dan seterusnya. Ketahanan pangan, suasembada, dan seterusnya. Hari ini, Alhamdulillah selama 10 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo, menunjukkan kinerja yang luar biasa, khususnya kemiskinan, terjadi penurunan kemiskinan, kemudian juga ketahanan pangan, bisa dilihat dari adanya inflasi yang terjaga dengan baik. Yaitu berada pada range yang sudah ditargetkan. Sekitar 2,5 persen selama ini. Kemudian kita tahu, Alhamdulillah ini sejarah baru bagi Indonesia. Selama 10 tahun beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, 4 tahun suasembada pangan sempurna tanpa impor beras medium. Aku tegasin, tanpa impor beras medium. 2017, 2019, 2020, 2021. Sehingga, FAO memberikan penghargaan tertinggi di bidang pangan. Terima kasih. Dan ini juga tidak lepas peran Pak Arief. Ini luar biasa. Semua teman-teman, para dirjen, para direktur, para gubernur, bupati se-Indonesia. Tetapi yang menarik adalah, Bapak Presiden luar biasa. Beliau langsung mengatakan, terima kasih kepada petani seluruh Indonesia, termasuk stakeholders. Itu yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa. Beliau berterima kasih pada seluruh petani Indonesia. Saya juga, sebagai Menteri Pertanian, kami mengucapkan terima kasih kepada saudaraku petani seluruh Indonesia. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada petani seluruh Indonesia. Semoga ke depan bisa lebih baik, ketahanan pangan kita bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.